Mari tujuannya pemeriksaan apa? Rekaman video ini memperlihatkan cekcok antara pemilik gudang beras dengan petugas Direkturat Kriminal Khusus Polda, Sumatera Utara, Rabu Lalu. Dalam video tersebut, pihak pemilik gudang menuding penyidik mengambil beras secara paksa dari gudang di Desa Ramunia, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Bapak gak boleh kayak gitu mengambil barang orang tanpa permisi. Menurut Polda, Sumatera Utara, pihaknya melakukan penyelidikan di gudang tersebut dan mengambil beras untuk sampel terkait dugaan pelanggaran kategori syarat beras bermutu premium. Polisi mengamankan tiga karung beras masing-masing berukuran 30 kg, 10 kg, dan 5 kg. Atas dugaan penjualan beras medium yang dijual secara premium. Artinya beras yang dijual kategori premium oleh mereka ini tidak sesuai dengan parameter yang semestinya beras itu premium. Polisi menjerat pelanggaran syarat kategori beras premium dengan Undang-Undang Tahun 2012 tentang pangan serta Undang-Undang Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. patahijuana panas secara repot Sunset dan Buderik, 20 kg, dan 3 kg, dan 4 kg. cik cost membincang pemenin ik bu r car